Seribu orang boleh mengatakan bahwa Anies adalah antitesa Pak Jokowi, tetapi Anies sendiri dan Pak Jokowi sendiri tidak pernah mengatakan itu. Apakah kita lebih tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi dan di pikiran Anies? Saya kritik ini, ini karena menyangkut, karena menyangkut saya sebenarnya. Sebenarnya gini, Bang Bastari memang antitesis kok. Karena itu berangkat dari statement Anies pertama ketika dia di-deklare di kondang dia. Dia mengatakan perubahan dan melanjutkan. Kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Di situ saja sudah berbeda. Jadi wajar kalau disebut antitesa dan berhadap-hadapan. Ya, toh? Nah, itu pandangan dia. Nah, coba Pak Butikkan dulu. Sampai hari ini Nasdem belum pernah mencabut dukungan kepada Pak Jokowi. Tadi dikaitkan dengan hal-hal yang berlangsung apalah yang kita sama-sama tahu. Saya kira tidak ada gitu. Tidak ada yang bisa membantah hubungan Pak Jokowi dengan Suriafalo itu baik-baik saja sejak lama ya. Tidak ada yang bisa membantah misalnya Nasdem tidak marah sekalipun menterinya itu satu dikurangi. Tidak ada yang bisa membantah. Tapi pada spektrum yang lain kita juga tidak bisa membantah. Sekalipun dua kaki Nasdem ada di kubunya Jokowi, statement-statementnya kan galak. Ini bukan memperingati, tapi nabok teman. Coba bayangkan, revolusi mental itu jualannya Jokowi sejak 2014. Tiba-tiba dibilang sayang seribu sayang. Ini tak maksimal gagal total. Itu bagaimana mungkin seorang kawan menyampaikan itu secara terbuka. Sudah lantang kritik sana-sini, tetap saja Nasdem tidak mau disebut copresnya, anti-tesis Jokowi. Sejujurnya kita telah mengalami berbagai kemajuan seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang seribu kali sayang. Yang kau sampaikan ini bikin kita terharu, kalau kalian selama ini outsider. Kalau kalian selama ini outsider. Kalian di dalam. Kalian ikut di dapurnya Jokowi. Kalian ikut di dapurnya Jokowi. Itu kata hatinya. Ada beliau pernah menyampaikan dalam satu kesempatan lebih baik ditampar oleh sahabat. Ketimbang dipuji oleh seorang musuh. Ketimbang dipuji oleh seorang musuh. Tidak ada yang bisa membantah itu gitu loh. Dua kaki Nasdem memang ada di pemerintahan, tapi statement-statementnya cukup agresif. Lalu kita menamainya ini apa? Sahabat yang peduli teman atau sahabat yang nampar teman? Nampar teman. Apalagi kalau perubahan dalam konteks restorasi. Kan kita harus faktual, harus realistis. Bahwa negara ini masih belum baik semua harus kita perbaiki. Dengar dulu yang kau sampaikan ini bikin kita terharu. Kalau kalian selama ini outsider. Kalau kalian selama ini outsider. Kalian di dalam. Kalian ikut di dapurnya Jokowi. Bang, sebentar dulu. Tiba-tiba seperti turis kau datang. Bang. Mau kita lakukan ini. Mau bilang begini. Bukan, bukan. Bukan begitu bang. Nggak. Bukan begitu bang. Nggak. Kan ada satu klausur. Jika kau ditampar pipi girinu, janganlah kau kasih pipi kanan kau. Balas lebih keras. Balas lebih keras. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Dan jatah Menteri Nasdem berkurang di kabinet setelah relawan pro Jokowi dilantik sebagai Menkom Info. Jokowi beli itu permainan. Jokowi beli itu permainan. Gitu loh. Yaudah. Itu style daripada Jokowi. Politikus partai Nasdem Bestari Barus menyangkal bahwa jargon perubahan dan capras Anies Baswedan yang diusungnya adalah antitesis dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Bila Nasdem terus menyangkal identitas antitesisnya, calon pemilih Nasdem dan Anies bisa bingung pusing kepala. Ketika Abang Bestari Barus semakin mendini, menyangkal menolak seakan-akan bukan perubahan, bukan antitesis dari Pak Jokowi. Orang juga bingung. Kali saja tagline perubahan dengan kata tegak lurus pada Jokowi. Gak ada perubahan lagi. Kata Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayetno. Hal itu disampaikan dalam diskusi adu perspektif total politik bertema adu kuat genjar Anies Prabowo. Dimana Jokowi pada Kamis 20 Juli 2023. Adi Prayetno menilai identitas Nasdem dan Anies sebagai antitesis Jokowi sebenarnya bisa menjadi identitas yang mampu mendongkrak daya jual politik Nasdem dan Anies di pemilu 2024. Soalnya identitas itu tidak dipunyai rival Nasdem dan Anies. Misalnya genjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama menyatakan tidak bertentangan dengan Presiden Jokowi Dodo. John pernah alergi misalnya Nasdem, Anies, dan polos perubahan itu disebut dengan antitesis. Itu bukan sesuatu yang negatif, kata Adi Prayetno. Istilah antitesis dari filosofat dialektika GWF Heigel dicuplik oleh Sulfan Lindan, dulu politikus Nasdem untuk menjelaskan posisi politik Anies di hadapan Jokowi. Pusaribus menyatakan Anies dan Nasdem bukanlah antitesis Jokowi. Sebelumnya di kesempatan lain, Nasdem juga membantah sebagai antitesis Jokowi. Menurut Adi Prayetno, seharusnya Nasdem bersikap lebih afirmatif terhadap identitas antitesis Jokowi karena itu bukan hal yang negatif. Toh kenyataannya, Anies sejak jadi gubernur DKI Jakarta memang sering berseberangan dengan kebijakan Jokowi serta kebijakan Jokowi dan Ahok ketika pasangan itu memimpin Jakarta. Misalnya Anies Baswedan mengganti istilah normalisasi sungai dengan naturalisasi sungai. Jadi, jangan ada pesan bahwa ketika ada istilah antitesis, istilah perubahan itu sifatnya menjadi proyektif dan negatif. Tidak, ini menegaskan ada sesuatu yang berbeda dibanding Jokowi, kata Adi. Kalau memang Nasdem tidak mau berbeda dengan Jokowi, jangan majuin Anies, ujar Adi lagi. Politikus senior Zulfan Linden pun juga meminta politikus Nasdem Pestari Barus untuk tidak takut jika partenya disebut antitesis. Sebab hal ini berangkat dari pernyataan Anies Baswedan ketika dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem. Kritik, koreksi, ataupun ketidaksukaan terjadi itu hal biasa. Makanya sebenarnya gini, Bung Pestari nggak usah takut mengatakan Nasdem ingin perubahan bahwa Nasdem antitesis. Memang antitesis kok, karena itu berangkat dari statement Anies pertama ketika dia deklar dikundang dia, kata Zulfan Linden dalam diskusi adu perspektif. Bersama total politik bertema adu kuat genjar Anies Prabowo, di mana Jokowi pada Kamis 20 Juli. Zulfan Linden minggung pernyataan Anies soal chance and continuity. Zulfan nilai hal itu berarti ada program yang ingin dilanjutkan dan tidak dilanjutkan. Dia mengatakan chance and continuity, artinya perubahan dan keberlangsungan. Jadi ada program yang ingin dilanjutkan, ada program-program yang harus diubah, ujarnya. Zulfan lantas melihat adanya perubahan di dalam tubuh koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang diinisiasi Nasdem. Demokrat dan PKS, dia menilai ketiga partai ini memiliki dasar yang berbeda. Nah sekarang saya lihat ada perbedaan lagi nih, kalau Nasdem itu tagline-nya perubahan dan persatuan kan gitu. Kalau perubahan dan perbaikan, demokrat. Nanti PKS selain lagi perubahan dan amar ma'ruf nahi mungkak. Kata Zulfan Zulfan menilai belum adanya satu kesepakatan di koalisi tersebut. Kesepakatan yang dimaksud terkait kesepakatan yang ingin diubah. Nah ini saya kira belum ada satu kesepakatan yang ingin diubah. Dan apa yang ingin dilanjutkan? Beda sekali sebenarnya kalau sudah pakai perubahan, ya perubahan. Perubahan itu ada perbaikan di dalamnya. Ujarnya Untuk diketahui hingga saat ini, memang Bustari juga menepis kalau Nasdem disebut antitasis Jokowi. Sebab perubahan yang digaungkan Nasdem yakni di masa pemerintahan setelah Jokowi. Dia menekaskan koalisi perubahan yang dibangun saat ini untuk koalisi pasca pemerintahan Jokowi. Kami berkoalisi bukan untuk hari ini. Ini juga sesuatu penangkapan. Karena koalisi yang kita bangun ini adalah pasca Pak Jokowi. Ujarnya Pada satu pertemuan yang mengundang Pak Jokowi, Bung Surya berpidato di depan Pak Jokowi dengan jelas. Bila konstitusi kita memungkinkan hari ini membuka ruang presiden di Gabrioda, maka tanpa ragu kita akan mencalonkan kembali Pak Jokowi. Namun karena konstitusi tidak bisa, maka kita harus bersahabat dengan Pak Jokowi dan melibatkan Pak Jokowi. Dalam menata bangsa ke depan, masa itu disebut Nasdem antitestasi. Lanjut, Bustari Bukan hanya itu, politik senior Partai Nasdem Bustari Baru juga buka suara soal anggapan tagline perubahan itu berarti sesuatu yang harus diubah. Dia menyebut hal itu sesat pikir. Banyak orang sesat mengertikan perubahan ini sesuatu yang harus diubah, kata Bustari. Bustari lantas menceritakan perspektif perubahan yang sebenarnya. Dia mengungkapkan perubahan yang dimaksud Anies Baswedan dengan menceritakan percakapan antara Anies dengan para nelayan di Surabaya. Jadi pada suatu ketika, saya berada di Surabaya berkumpul dengan para Habib dan ulama sekitar 200-an orang. Ada Pak Anies di situ. Ada di situ pernyataan yang diajukan oleh seorang nelayan yang kebetulan dia adalah putra seorang Habib yang juga nelayan. Dia punya kapal yang banyak dan bekerja sama dengan masyarakat. Pujarnya Pak Anies, posisi kita seperti ini kesulitan kami. Kira-kira kalau Pak Anies jadi presiden, apa yang Bapak bisa lakukan untuk kami? Pak Anies menjawab, saya tidak bisa bikin apa-apa kecuali kita duduk bersama. Kita petakan masalahnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan jika dia kurang. Apa yang harus dikurangi bila dia berlebihan dan apa yang dihilangkan bila memang tidak diperlukan. Lanjut Pustari Pustari lantas menilai perubahan yang dimaksud itu bertujuan ke arah yang lebih baik. Dia lantas menilai sesat pikir kalau hal itu disebut antitesa. Pustari lantas menilai Pustari lantas menilai Terima kasih telah menonton